Tapi ada setuju gak, 28% adalah bunga yang terlalu tinggi untuk mahasiswa? 20, 20. Jelas Pak. Itu bunga yang sangat tinggi. Sangat tinggi itu Pak. Sangat tinggi. Belum lagi penaltinya berapa persen? Bunga dana cita ke ITB itu 20%. 24% Pak. Enggak, enggak sampai 24. Karena 1,7, ya kan? 1,6 dan 1,7 persen per bulan. Jadi sekitar 20% Pak. Nah, sementara penaltinya itu juga 1,7 persen per bulan. Kalau per hari 0, sekian 0, 0, sekian. Tetapi, bentar, itu sampai 90 hari aja menunggak. Setelah 90 hari itu kita tidak dilarang untuk menghitung denda dan bunga. Code and code. Kita bukan kompor. Tapi bunga jalan terus? Bunga tidak jalan terus, stop. Pertanyaannya begini Pak. Untuk bayar 10 juta aja sampai sudah hampir diusir dari kampus. Ya. Tetap enggak sanggup. Apalagi membayar bunga segitu tinggi. Ya, memang si Pintek berhak bisnisnya ya. Tapi, pertanyaannya apakah bukan merupakan bom waktu ini? Kalau Pintek masuk kampus. Benar. Ini worst case tersebut terjadi, Pak. Seleksi. Karena kita ada aturan dari OJK. Harus prudent. Jadi, kalau yang tidak sanggup, pasti tidak pernah dikasih. Kalau dia sanggup, dia akan bayar ku dia, Pak. Sanggup untuk bayarnya. Saya pikir, oke berbicara regulasi dan lain sebagainya, tapi seharusnya yang menjadi salah satu pertimbangan baik ini dari perusahaan vintage ataupun dari Bapak Ibu yang terhormat yang ada di DPR adalah bagaimana worst case-nya kemudian jikalau para mahasiswa ini itu gagal membayarkan bunga. Akan dikirim yang rambunya kayak gini. Itu, Pak. Itu kuncinya, Pak. Saudara-saudara saya, Pak. Kemudian bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini kemudian dapat fokus berkuliah ketika memang mereka mendapatkan tekanan secara pikiran untuk membayarkan bunga dari pinjaman online tersebut. Oke, setuju ke kalian? Setuju ke kalian? Kalau tidak dibayar, pasti debt collector akan datang ke rumahnya. Sudah pasti, Pak. Soal caranya itu lain hal dulu. Sudah pasti, Pak. Ada prosedurnya. Saya pikir wajiban membayar itu tetap memberatkan, Pak. Dia memberikan dana aja dengan tinggi itu. Tadi saya tawar nggak bisa. Apalagi kalau uang itu sudah nyangkut, itu pasti ada unsur yang lebih keras lagi. Nggak mungkin dengan mas. Nggak mungkin. Dan sudah terjadi salah satu mahasiswa yang saya mentoring itu didatangin pada saat lagi sholat di masjid, sudah ditunggu di depan. Sama debt collector. Tapi gini, Pak. Kalau misalnya, selain kita pinjol ya. Kalau misalnya ini, ini ada tata kelola yang salah. Yaitu? Bagaimana seharisnya? Seorang rektor itu, itu punya jiwa selain dia akademik, juga punya nilai entrepreneur. Dia membangun entrepreneur di kampusnya. Contoh misalnya di kampus IPB. Dia punya mall yang sangat bagus sekali, Botani Square itu. Ini kan cara bagaimana kampus itu bisa menghidupkan nilai ekonomi di situ. Jadi dia tidak bergantung terhadap uang UKT itu. Nah, kasus ITB, saya ini musibah saya bilang. Musibah. Musibah. ITB musibah. ITB musibah. Musibah. Kenapa? Kampus sebesar ITB yang sangat tua. Yang sangat terkena, aluminya udah kaya raya. Saya keberatan kalau diserang institusinya. Bukan lagi kaya, Bang. Bukan lagi kaya, Bang. Yang memimpin negara ini pertama kali adalah alumi ITB. Karena kan ceming itu. Tadi kan sedih sekali, uang 1 miliar itu baru kumpul 600. 600 juta sekian. Ini kan orang-orang kaya di Indonesia ini kan. Kalau karenanya kembali saya, kembali ke yang tadi. Ini harusnya rektor-rektor ini punya jiwa. Oke, para alumi ITB dengerin lagi nih. Kau udah kaya raya dari markup kontraktor. Dari markup gedung-gedung. Cuma 1M ini ya. Tadi sudah disampaikan kalau alumi ITB itu menunggu niat. Termasuk lu, lu kan ITB lu. Kami menunggu rektor untuk datang ngajakin. Kita duduk bareng dan diskusi. Oke, kita istirahat dulu sampai yang berikut ini. Terima kasih.